Lokal itu tidak beku, enak jadinya Dagingnya pun kering Gajinya kering Tidak basah, kalau ini Beku dan basah Dan dagingnya pun kalau kita buka Ini biasanya tidak utuh Seperti ini Selamat pagi sahabat Sahabat bagus, jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto, terima kasih telah Mengklik channel Sapi Bagus TV Sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia, kali ini Saya ada di pasar Cisala Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Nah, saya berkesempatan Untuk melihat dari dekat Perbedaan daging Lokal dan daging Import, nah tentunya ini Sebagai proses edukasi kepada Sahabat-sahabat bagus, bahwa Kenapa daging import murah Dan kenapa harga daging Lokal sedikit di atas Harga daging import Nah, berikutnya Sebelah kiri saya ini adalah Pak Haji Iwan Beliau adalah sangat berpengalaman sekali Dalam bisnis Daging sapi Beliau juga Menjual Daging-daging lokal Baik lokal jenis-jenis Limousin Sapi Bali Maupun sapi Brahman Cross Selain itu juga Beliau Juga menjual Daging import Nah, daging import ini Kebetulan yang ada di sini Adalah jenis Serloin Berasal Ini ya Berasal dari India ya Nah, baik Pak Haji Selamat pagi Assalamualaikum Pak Haji Pak Haji Bisa menjelaskan Ciri-ciri Daging import Yang paling utama Cirinya daging import itu Pertama dingin Pertama dingin Dan dagingnya itu Berair Dingin karena beku Pak Haji ya? Dingin karena beku Karena proses pembukuan Jadi Dia Selalu mengeluarkan cairan Dan kalau dibedakan dengan sapi lokal Sapi lokal itu dagingnya kering Ini dengan jenis daging yang sama Ini serloin Sama serloin Tapi kalau kita timbang Misalnya ini Putus 1 kilo Ini 1 kilo Tetap 1 kilo Begitu dicairkan Ini pasti berkurang Dari 8 on atau 9 on Itu tergantung pencairannya dia Jadi tetap sebenarnya lebih 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 mahal Jatuhnya yang import Kalau berpikir kita Mau disamakan Jadi lembek begini Ditoying istilahnya Di lembekkan Tapi kalau kita melihat harga Kok beda jauh harganya Karena ini beku Dan ini Lokal itu tidak beku Enak jadinya Dagingnya pun kering Dagingnya Gajihnya kering Tidak basah Kalau ini beku dan basah Dan dagingnya pun Kalau kita buka Ini biasanya tidak utuh Seperti ini Dia tetelannya masih banyak Karena dipacking dengan plastik Dia itu tidak kelihatan Tapi kalau sudah lembek Ini biasanya Susunya banyak sekali Kadang-kadang Kalau ini beli sekilo Misalnya perbedaannya 110 atau 120 Ini harganya 90 Atau 85 Tetap lebih bagus Yang sapi lokal Karena dia ada penyusutan 1 sampai 2 on Berikutnya Pak Haji Bisa menjelaskan Tentang bagaimana Mendapatkan Daging import ini Pak Daging import ini Saya beli dari Langsung dari Importir Langsung saya pesan Nanti mereka kirim Langsung ke rumah Atau ke pasar Jadi Seperti itu Pak Distribusinya Nah bentuk-bentuk ukurannya Bagaimana Pak Haji Ukuran daging import Itu tidak ada yang Panjang seperti seperti ini Ada yang Agak kecil Kalau ini biasanya Untuk Untuk steak Tapi kalau dibandingkan Dengan nyokal Rasanya itu Jelas jauh lebih enak Yang ini Gurihnya Terus Teksturnya itu Nah ini jenisnya Yang Lebih kecil Ini namanya Daging Alana Namanya Mereknya Daging Alana Jenis Dagingnya Ini jenis Isinya Ini isinya Daging leher Daging cak Namanya Tidak seperti ini Kita kalau buka Dia pasti Hancur Karena di packing seperti ini Jadi gak kelihatan hancur Sebenarnya kalau kita buka Ini hancur Ini biasanya untuk produksi Baso Sosis Dan soto Warung-warung seperti Gitu Kalau ini untuk steak Untuk rendang Bisa Untuk konsumennya Siapa saja Yang biasanya beli Daging-daging import Dan daging-daging lokal Pak Kalau daging lokal Itu biasanya Ibu rumah tangga Dan restoran Yang mereka Menjaga Kualitas Menjaga Langganannya Tapi kalau misalnya Tukang baso Tukang soto Mereka cari yang murah Cari yang murah Karena mungkin jualnya Lebih murah Mereka Yang penting Harga murah Pilihannya Jatuhnya ke ini Yang paling murah Ke Daging sapi India Daging dari India Nah pemerintah Membuka Kran impor Daging murah Dari India Itu kan harapannya Supaya Harga daging lokal Turun Pak Pak Ji Lalu apakah Memang bisa Demikian Bisa menurutkan Harga daging lokal ini Pak Ji Pengaruhnya Cuma sedikit Pak Karena sekarang Tukang bakso Terutama ya Pelangan utama Tukang daging itu Di pasar Itu rata-rata Tukang bakso Kalau pelangan Tukang bakso Pada larinya Ke sapi Impor Otomatis Pemotongan Yang ke jaga Itu sedikit Nah itu Kalau bisa Harusnya bisa Menekan Daging lokal Harganya Lebih murah Lebih turun Yang tadinya biasa Misalnya 90 Turun jadi 86 85 Dan 88 Tergantung Kualitas sapinya Nah apakah Memang demikian Jadi turun Atau tetap Dengan adanya Daging import ini Pak Ji Ada penurunan Pak Ada penurunan Setelah ada impor Daging lokal itu Ada penurunan Harapan Pak Ji Iwan Perdagangan daging ini Atau konsumen daging ini Bergerak Kira-kira Apa yang diharapkan oleh Para pedagang daging ini Terutama di musim pandemi ini Kita berharap Restoran Metering Hotel Semuanya buka Otomatis Itu juga Pengaruh Pembeli ke pasar Langganan kita Nah langganan-langganan saya itu Ada dua segmen Satu yang pakai daging Impor Catering-catering Yang lokal Tugang baso itu Pakainya yang Lokal Jadi Ada dua pembeli Sebenarnya Jadi saya harapkan sih Yang lokal juga Tetap ada Yang impor juga Tetap ada Karena dia bisa menekan Harga yang lokal Tidak terlalu tinggi Kalau yang lokal Kurang Tidak ada Yang otomatis Yang ini terlalu melambung Dan harga pun Tidak terjangkau oleh Masyarakat Baik Baik Terima kasih sekali Pak Haji Atas penjelasannya Baik sahabat Demikianlah penjelasan Perbedaan Antara daging Import Dan daging Lokal Yang disambangkan oleh Pak Haji Iwan Terima kasih Tetap Semangat jadi peternak Salam Salam Sabi Bagus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.